Hai balik lagi di channel Esther Dujaya yuk masuk hari ini aku mau review skincare untuk kalian yaitu serum dan juga facial sunscreen yang unik banget dan ini dari brand amarissa.id jadi ini adalah brand lokal dan juga dia itu baru punya produk untuk fokus ke skincarenya yaitu serum dan juga sunscreen dan disini aku ada aku ada dapat dua skincarenya yaitu dua sunscreennya dan juga satu serumnya langsung aja kita bakal review ke packagingnya tapi kalau kalian pengen cepet-cepet langsung lihat ke bagian tertentu kalian bisa skip ke menit yang aku tulis di sini pertama dari packaging kotaknya jadi ini packaging kotaknya kalau misalnya yang serum vitamin C itu seperti ini kotaknya ada gambar-gambar kayak jeruk-jeruk dan juga disini kotaknya itu sangat sederhana dan juga kayak unik sih ada gambar-gambar dan lucu menurut aku ini adalah serum vitamin C spray dari amarissa netonya 20 mili dan juga disini ada ingredientsnya dan disini ingredientsnya tidak ada paraben jadi itu plus banget tapi disini ingredientsnya masih ada alkohol ya ini adalah packaging dari amarissa sunscreennya dia ini ada tulisan A ada daunnya dan juga ini dia itu ada dua warna yang ini adalah warna pink petal dan ini warnanya soft beige jadi pink petal kalau misalnya kalian punya kulit yang cool tone yang lebih ke putih cerah kalian boleh pakai yang pink petal sedangkan kalau misalnya kulit kalian cenderung kegelap dan sawah matang kalian bisa pakai yang soft beige ini adalah produk dari amarissanya kalau misalnya serum dia itu sekecil ini sekecil ini dan dia itu cuma 20 mili dan botolnya itu kaca jadi kalian harus hati-hati banget dan juga serum ini bentuknya itu bukan pump tapi bentuknya itu di spray ke muka kita jadi ini unik banget dan juga amarissa ini juga sudah ada bepomnya ya ini adalah packaging dari sunscreen amarissa.id jadi ini yang pink petal dan ini yang soft beige jadi packagingnya itu main putar biasanya sunscreen kita kan seperti odol kan kita main pencet sedangkan sunscreen ini itu seperti kayak krim malam bentuknya ya packagingnya dan juga ini tinggal main putar dan disininya dia masih ada tutupnya jadi ini sangat higienis tutupnya itu disini kita buka baru dia ada produknya kalau yang soft beige warnanya itu lebih ke kuning kalau misalnya ini yang pink petal warnanya itu lebih ke pink sekarang aku buka kasih kalian swatch dari sunscreennya yang ini yang paling bawah ini adalah yang pink petal dan juga yang paling atas ini adalah soft beige jadi mungkin di kamera terlihat sama tapi kalau misalnya kalian lihat lebih detail yang pink petal itu dia itu lebih ke pink dan juga yang soft beige itu dia lebih ke yellow dan juga ini teksturnya tuh kalian bisa lihat aku blend langsung efek yang pertama adalah tone up jadi langsung cerah ini aku coba gabung ya ini langsung sunscreennya mencerahkan ini yang udah ini yang belum jadi kulitku yang ini menjadi lebih cerah daripada yang sebelumnya jadi sunscreen ini ada kasih efek tone up mencerahkan kulit kita kalau serumnya itu dia teksturnya itu spray jadi tinggal buka lalu kalian spray gitu dan spraynya itu juga butiran-butirannya sangat kecil dan halus dan itu mudah banget di blend di muka sekarang aku bakal kasih kalian gimana cara aku pakai sunscreen dan juga serum vitamin C dari Amalisa ini nah sekarang aku mau pakai serumnya dulu di muka dan aku tinggal buka lalu aku tinggal menyemprotkan dia di muka aku aku biasa semprotnya dari jarak segini lalu aku baurkan ke setengah muka dan aku semprot lagi disini lalu aku baurkan lagi ke setengahnya kadang aku pakai ini dua semprotan sih tapi bisa juga satu lagi supaya lebih enak jadi ini dia muka aku setelah pakai serum dari Amalisa kalian bisa lihat kan ini glowing jadi dia disemprot kasih efek glowing dan waktu disemprot itu teksturnya itu agak sedikit lengket dan kalian baur itu dia langsung cepat menyerap di kulit kita dan sekarang rasa di kulit itu rasanya kulitnya itu mulus dan kenyal kalau dari baunya ini baunya tuh wangi sih gak mengganggu dan soft nah sekarang aku bakal pakai sunscreen dari Amalisa yang ini tapi hari ini aku bakal pakai yang pink petal terlebih dahulu ini aku udah buka dan isinya itu seperti ini lalu aku ambil dari tutupnya dan aku bakal pakai ke muka segini dulu aku total ini putih banget ya dan kalian blend nah waktu kalian blend dia itu sangat cepat menyerap ini sudah kering wow dan disini aku blend lagi tapi ini kalian blendnya harus agak cepat ya karena dia ada kasih efek tone up kalau kalian blendnya terlalu lama dia bisa putih-putihnya nge-set lalu kalau aku merasa kurang aku tambahin lagi di keningku lalu aku blend tuh kalian bisa lihat langsung putih jadi ini muka aku pakai sunscreen dari Amalisa ini kalian bisa lihat dia itu glowing dari serumnya ada dan juga dari sunscreennya itu juga ada jadi muka aku sekarang jadi lebih putih dan lebih cerah ya karena dia ada kasih efek tone up dan supaya gak belang aku pun pakai ini di leherku jadi 3 total aku oles ke leherku supaya putih juga jangan mukanya doang oke ini aku udah selesai pakai sunscreennya ini hasil akhirnya hasil akhirnya itu dia sudah menjadi matte dan juga sekarang muka kita kalau dipegang itu lembab tapi lembabnya itu bukan lembab berminyak tapi lembab dan kenyal dan sekarang aku bakal selesaikan makeup aku baru aku kasih kesimpulannya ini aku udah selesai makeupnya dan disini karena sunscreennya itu dia langsung matte dan mereset di kulit kita jadi kita gak perlu pakai bedak lagi karena ini udah matte dan disini aku ada uji ketahanan selama 4-6 jam pemakaian dari serum dan juga sunscreen Amalisa ini tanpa set pakai bedak kalian lihat gimana ya itu dia uji ketahanannya tadi sekarang kita akan langsung ke kesimpulannya sekarang kita mulai dari si serum ini kalau misalnya serum dari Amalisa ini dari segi packaging ini adalah kaca dan ini itu bagus banget karena dia itu kecil dan compact jadi dibawa kemana traveling atau kemanapun ini mudah banget tapi kalian juga harus hati-hati karena ini agak kaca jadi jangan sampai dia jatuh karena bisa pecah aku mau kasih tau kalian kalau misalnya packaging dari produk Amalisa Skincare ini benar-benar diperhatikan banget jadi kalau kalian beli ini dia itu udah dapat packaging kardus udah itu dalamnya di plastikin lagi pakai plastik begitu juga dengan ini dia udah dapat packaging kotaknya udah itu di dalamnya ini dilapisin dengan plastik lagi jadi ini bener-bener aman banget semua packaging dari Amalisa ini dan ini adalah serum model spray jadi ini adalah sesuatu terobosan yang unik menurut aku selama aku pakai sunscreen ini aku merasa efeknya itu sangat bagus di kulit aku dia membuat kulit aku jadi kenyal dan juga jadi glowing serta membuat kulit aku bawaannya menjadi lebih mulus dan juga jarang timbul jarawat sekarang aku akan sesuaikan semua klaimnya di muka aku ya yang pertama klaimnya itu memperlambat penuaan dan keriput di kulit kalau aku jujur aku baru pakai sekitar satu mingguan lebih dan hasil yang bisa aku lihat itu lebih ke luarnya aja lebih ke kulit mulus kenyal, glowing dan juga poli-poli mengecil jarang berjerawat tapi kalau misalnya untuk anti-aging itu harus dilihat berbulan-bulan jadi baru bisa muncul hasilnya yang kedua dia bilang mencerahkan wajah menurut aku serum ini cukup membuat wajah kita lebih cerah yang bakal kasih cerahnya itu lebih ke sunscreennya dia juga bilang serum ini melawan flag hitam aku belum ada flag hitam jadi aku belum bisa kasih tau apakah ini melawan flag hitam atau tidak di kulit aku jadi dia juga bilang serum ini itu memproduksi kolagen supaya kita terlihat awet muda siapa yang pengen awet muda selamanya? beli serum ini karena serum ini tuh dia tuh lebih fokusnya itu ke anti-aging kalau menurut aku ya jadi umur 25 kalian harus wajib start menggunakan produk anti-aging salah satunya itu menurut aku kalau kalian lagi bingung cari serum apa untuk anti-aging ini adalah serum terbaik saat ini menurut aku nah untuk kalian yang jerawatan ini juga bilang bahwa serum ini bisa mencegah peradangan dan jerawat jadi untuk kalian yang jerawat kalian juga boleh coba pakai serum Amarisa ini kalau di kulit aku aku bukan tipe kulit yang berjerawat jadi belum terlalu bisa kasih efek lihat efek menghilangkan jerawatnya kurang tapi untuk saat ini jerawatnya itu aku belum ada kalau ini itu ada jerawat karena aku lagi PMS datang bulan dan juga terakhir dia bilang ini itu mengandung antioksidan jadi antioksidan itu menjaga kulit kita dari radikal bebas seperti polusi asap kendaraan dan asap-asap yang lain yang bakal meninggalkan efek buruk di kulit kita sekarang aku akan mereview kesimpulan dari sunscreen di Amarisa packagingnya itu juga kecil dan juga ini itu seperti ada kaca plastik kaca plastik kaca plastik dan juga kalau misalnya dari segi tekstur aku merasa ini itu sangat cepat menyerap jadi kalian itu juga harus hati-hati kalau pakai ini baurnya harus langsung cepat-cepat kalau tidak dia bakal meninggalkan agak putih-putih di muka kalian dan sunscreen ini itu bisa matte sendiri jadi jangan khawatir kalau misalnya kalian kulit berminyak dan kalian takut ini bakal berminyak gak ya kalian boleh set lagi pakai bedak tapi kalau aku aku merasa ini tidak perlu pakai bedak supaya hasilnya lebih natural jadi sunscreen yang selama ini kita pakai kan pasti lebih ke lotion kalau ini tuh selain dia sunscreen dia menjadi pencerah bagi muka kita jadi kalau kalian mau cari produk multifungsi kalian mau beli tone up cream yang dapat juga sunscreennya kalian pilih yang Amarisa ini karena menurut aku ini multifungsi dan hasilnya bagus kalau di kulit aku ya sekarang kita baca klaim dari sunscreennya yang pertama dia bilang perlindungan UVA dan UVB menurut aku sejak aku pakai sunscreen ini juga muka aku tidak ada flek hitam dan juga tidak cepat menghitam ketika kena cahaya matahari dan juga mencerahkan kulit kalau mencerahkan kulit itu sudah jelas banget kalian bisa lihat efek tone up dari sunscreen ini itu menurut aku sesuatu hal yang baru ya dari sunscreen yang bisa mencerahkan dan yang ketiga memudarkan flek hitam seperti aku bilang aku belum ada flek hitam jadi aku kurang tahu tentang flek hitam itu tapi harus terus-menerus dipakai lebih lanjut supaya tahu hasilnya selanjutnya dia bilang bahwa sunscreen ini juga bisa menjadi pengganti foundation menurut aku kalau orang yang kulitnya itu normal yang sangat mulus itu bisa menjadi pengganti foundation karena pasti tidak kelihatan imperfectionnya tapi kalau yang berjerawat atau yang punya urat-urat dan ingin coverage lebih harus pakai foundation jadi pakai ini dulu baru pakai foundation biar kelihatan dia juga bilang bahwa sunscreen ini tidak menutupi pori-pori kalau aku lihat dia itu memang tidak menutupi pori-pori tapi dia memberikan efek blur jadi pori-pori kita itu seakan-akan terisi tapi tidak menyumbat pori jadi kalau kita pakai ini pori-pori kita itu kelihatannya sedikit dan kecil dan dia klaim ini adalah the first matte sunscreen menurut aku iya apalagi ini sunscreen yang matte menyerap dengan cepat dan bisa kasih tone up jadi menurut aku ini multifungsi kalian dapat tone up cream dan juga dapat sunscreen dalam satu produk ini jadi ini wajib banget kalian coba kalau kalian pengen punya produk yang multifungsi kesimpulan aku ini kalian wajib mencoba karena harga berbicara di skincare ini hasilnya itu sesuai dengan harganya jadi bener-bener bagus kalau di kulit aku dan juga ini kalian bisa cari di Shopee dengan nama amarisa.id yang ada tanda centangnya dan untuk satu serum ini harganya Rp125.000 dan untuk serum ini satunya Rp99.000 segitu aja review aku tentang amarisa skincare like kalau kalian suka komen kalau ada saran dan kritik untuk membangun channel ini dan juga subscribe untuk tonton video aku lebih banyak lagi bye-bye